Intro Dilansir dari portalislam.id Polri akan tindak tegas menyebar hoax surat C1 Pilpres 2019 Said Dido mengatakan kok yang lapor malah diancam Polri akan menindak tegas menyebar hoax kertas C1 hasil pemilihan yang tidak sesuai dengan hasil real count KPU Polri akan menjerat pelaku dengan UU ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara bagi kreator ataupun pemilik akun Hal ini disampaikan ke Ropen Mas Div Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo Seperti diberitakan berita 1 TV pada hari Jumat 19 April 2019 Pernyataan Polri ini justru dinilai membuat masyarakat resah Berharap agar KPU dan polisi tidak menjadi pemicu kemarahan rakyat Rakyat ingin pemilu jurdil Kok seakan salah kalau melaporkan kecurangan dan mau diancam sebagai penyebar hoax Kata Muhammad Said Dido mantan Stafsus Menteri ESDM di akun Twitternya Sabtu 20 April 2019 Inst tomorrow . . . Terima kasih telah menonton!